Tesmik, tesmik, oke halo semua selamat datang di channel HolisX Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara setting mikrotik tapi melalui konsol Dan mikrotik tersebut tidak langsung terhubung dengan komputer kita alias terhubung dengan router lain Gimana caranya? Yuk kita simak video ini Sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel HolisX dan ke tutorial Oke, terima kasih Oke, yang pertama kita lihat dulu skemanya Nah, ini saya punya modem ya Modem ini terhubung dengan mikrotik GR3 ini Nah, ke ether1 Kesini Nah ya Sedangkan saya yang disini saya itu berada di ether3 Saya berada di ether3 sini ya Nah, sedangkan yang di mikrotik yang mau saya setting ini dia berada di ether1 yang terhubung ke ether2 Seperti ini skemanya Sedangkan kondisinya lagi di tempat saya Itu Ini tak kasih peta warna Bridge Ini saya bridge BR Nah, bridge Oke Jadi kondisinya kayak gini ya Nah, saya berada di sini terhubung ke wifi nya di ether3 Kemudian di mikrotik yang saya pakai sekarang itu ether1 dan ether2 mode bridge Jadi Jadi Seakan-akan Hublet sama 750 GR3 itu terhubung langsung ke modem Karena ini mode bridge Nah Gimana caranya Biar saya bisa setting ini tanpa terhubung langsung dengan hublet Saya tetap berada di sini Jaringan saya Tetap ya Tetap di umdrakula Jadi tetap Agar bisa tetap Mengakses ke dalam hublet ini Nah Di mikrotik itu Kita bisa menggunakan fitur yang namanya neighbor Fitur tersebut bisa mendeteksi Router-router yang ada di sekitar kita Alias router yang terhubung dengan Terhubung dengan jaringan kita Oke Kita pahami dulu ya skemanya Saya berada di ether3 Sedangkan mikrotik yang akan kita setting berada di ether2 Yang terhubung langsung ke Routerboard mikrotik yang kita pakai Itu posisinya kita bridge Alias kita gandengkan ini Ether1 dan 2 Oke kita lihat penampakannya dulu ya Di interface ini Nah ini Ether1 dan 2 ini saya bridge Bridge 1 namanya Kalau kita lihat di menu bridge ini Namanya bridge 1 ya Bridge 1 Jadi ini digandeng Nah ether1 dan 2 itu digandeng Untuk mengakses Untuk melihat router yang disini Untuk melihat router hublet ini Kita tinggal buka menu IP Nakeboards Nah Disini akan kelihatan nih RB941 Berada di ether2 Ya Berada di ether2 RB941 Oke untuk setting melalui terminal atau console Caranya kita tinggal klik kanan di MAC addressnya sini atau disininya klik kanan Ya Langsung MAC telnet Nah Langsung disuruh login Defaultnya admin passwordnya kosong ya Nah kita akan reset dulu Melalui menu system Reset configuration Saya biasanya no default Yes Skip backup Yes Nah kayak gitu Kita reset dulu Sembari nunggu nyala ya Ini bentar lagi Ini akan mati Sembari nunggu nyala Kita akan Lihat lagi skemanya Misalnya ini Kalian ingin setting ya Tapi mikrotiknya jauh Tapi tetap terhubung ke jahilin Kalian kayak gini tuh Bisa dilakukan Caranya tinggal masuk ke menu neckboard aja Masuk ke menu neckboard list Nanti akan kelihatan semuanya Untuk router-router yang ada di Yang terhubung secara fisik dengan jaringan kalian Maupun terhubung secara VPN ya Contohnya ini ada secara VPN dua ini Kelihatan juga Karena apa? Karena discoverynya diaktifkan kayak gini Nah Oke Ini sudah nyala nih Sudah berhasil di reset ya Kita akan coba setting Untuk menghubungkan ke internet saja Ya Yang pertama Saya coba Konekkan ini Melalui MacTelnet Passwordnya biasa Admin Loginnya admin Passwordnya kosong Pertama kita disuruh ganti ya Untuk router-router OS terbaru Itu langsung disuruh ganti password Langsung disuruh ganti password Dan kita langsung aja ganti passwordnya Oke Kalau sudah Nah Kalau sudah kita tinggal setting IP address Setting IP address itu ada dua cara ya Menggunakan dynamic client Dynamic IP address menggunakan DHCP client Atau manual Kita akan manual aja Karena modem kita itu mempunyai IP IP modem kita itu 268 100 24 Ini defaultnya Defaultnya Dari modem Huawei ya Kebetulan yang saya pakai itu modem Huawei Maka kita bisa membuat IP baru disini Menurut IP baru Menurut IP baru Ketik saja IP address Print Nah kan masih kosong Kita tambah Add address 192 192 168 103 Contohnya Kemudian interface Ether 1 Karena ini yang terhubung ke ether 1 ya Kita tulis ether 1 Kemudian Disabled No Nah kemudian kita print Oke sudah masuk ya Nah untuk ngetes Apakah ini terhubung dengan modem Kita tinggal masuk ke sini lagi Nah ketik situ ya Pink 192 168 101 Nah ini sudah terhubung dengan modem ya Oke Untuk menghentikan tekan ctrl C Selanjutnya kita akan setting DNS Agar Mikrotik ini bisa Membaca atau membaca alamat Seperti google.com Detik.com dan lain sebagainya Itu kita harus atur DNS nya Melalui IP DNS Kita print dulu Nah kan masih kosong semua ya Server nya kosong Dynamite nya kosong Kemudian Alo remote request nya no Kita akan set ya Set Server Kita pakai alamat IP modem aja Nah Kita print Servernya sudah keisi Kemudian kita Alo remote request Agar klien kita bisa Akses internet Kita set Alo remote request Yes Kita print lagi Sudah berubah Nah kalau sudah kayak gini Kita sudah bisa nge-pink ke google Tapi Kita belum Belum bisa Kita bisa mengenali google Tapi belum bisa nge-pink Karena belum bisa Untuk routing nya Kita masuk Untuk set ke default gateway nya Melalui IP Routes Kita print dulu Nah ini masih kosong ya Kita tambah ADDD DST address DST address kita isi 0 0 0 semua Karena ini adalah menu juga IP public Kemudian gateway Isi IP modem Kayak gini Kemudian di print Nah Sudah AS ya Disini AS berarti Active static Artinya Ini 0 ini berarti Dia itu Apa Berada di Tabel 0 ya Alias pertama Kemudian distance nya 1 Oke Kita akan coba Ping ke google ya Apa bisa ya Ping google.com Harusnya sudah bisa terhubung ke internet Sudah bisa ya Kita coba Ctrl C Kita coba Ping Detik.com Itu bisa Selanjutnya Kita akan atur jamnya ya System Kemudian NTP client ya NTP Client Kita print Nah ini kan masih kosong Set Enable Yes Print Nah set Server Kita isi 0.id.pull.ntp.org Bisa enggak Print Masih waiting ya Masih waiting Diarin deh Kemudian kita atur clock Print Gunanya untuk Agar jam di microt Kita itu otomatis Masih belum Masih belum update Kita coba Set Timezone Name Asia Jakarta Print Oke Sudah berhasil Kita masuk ke NTP lagi Print Kita Ping Bul.ntp.org Bul.ntp.org Oke Kita akan pakai IP ini aja Untuk servernya Tadi kan pakai Domain ya Kita pakai IP aja Set Servers Paste Print Belum update Nah Sudah update Nah ya kan Ini Tuh November Jadi jamnya sudah cocok Kita akan coba Naik lagi ke clock Print Nah sudah cocok jamnya Oke Selanjutnya Kita Setting Untuk firewall Biar bisa Dibagikan internet Firewall NUT Ya Print ADD Kemudian Out interface Ether1 Action Must Query Chain SRC Not Print Nah kayak gini Set null comment Share internet Oke Salah Print Nah jadi kalau Sudah kayak gini Kita tinggal Setting untuk IP address Ke klien Kita sudah bisa Ping google Kita sudah bisa Ping google.com Ip Jam kita juga Sudah oke Tuh Kemudian tinggal Kita atur Identity nya Identity itu ini Nama dari mikrotiknya Kita print dulu Nah namenya mikrotik Kita ubah jadi Set name Namanya Ini apa ya Ini apa namanya Black zombie Black zombie Oke kita akan Perhatikan disini ya Identity nya Kan ini masih mikrotik ya Kita akan Ganti namanya Apakah berubah jadi Black zombie disini Oh sudah berubah ya Tuh Ininya juga sudah berubah Oke Jadi Sementara gitu saja Untuk videonya ya Jadi Kita itu tetap bisa Setting mikrotik kita Walaupun Tidak terhubung langsung Dengan Jaringan yang kita pakai Sekarang Kita bisa Setting melalui Neckbor list Kita bisa setting Melalui Neckbor list Kita memanfaatkan Fitur Neckbor Yang ada di Mikrotik ya Jadi fitur itu Bisa kita pakai Untuk melihat perangkat-perangkat Yang terhubung dengan jaringan kita Secara fisik Ataupun secara VPN Kemudian kita juga bisa Mengontrolnya Bisa melalui Mag telnet Telnet biasa SSA dan lain sebagainya Itu bisa kita Koneksikan lewat situ Termasuk yang kita Praktikan Barusan Kita setting Kita setting mikrotik Melalui Mag telnet Meskipun Kondisinya Kayak gini ya Kondisinya Tidak terhubung langsung Saya berada di Ether 3 Dia berada di Ether 2 Itu Tetap Ternyata Tetap Bisa Kita setting Oke Jadi gitu aja Videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe ke Channel HolisX Dan ke tutorial Kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Oke Dadah Dadah